Hai Hei video kedua part 2 tentang kali ini adalah pengalaman aku dalam mendaftarkan usaha kecil usaha rumahan dalam bidang makanan di Sweden dan kita akan lihat apa bedanya dengan di Indonesia jadi apakah kamu punya usaha rumahan di rumah kayak misalnya bikin apa tuh biasanya bikin nasi kuning bikin resoles bikin capcai atau bikin kue Apakah anda mendaftarkan usaha anda ke pajak eh atau apakah anda mendaftarkan usaha anda di dinas perizinan dan apakah anda membayar pajak setiap tahun tolong komen di bawah untuk memastikan kalau benar-benar beda enggak sih sama di Sweden karena menurutku prinsipnya sih sama ya kayak di Indonesia Sweden Indonesia itu juga sama kamu boleh sih milih mau mendaftarin atau enggak gitu kayak kayak di Indonesia umumnya setau aku jarang yang mendaftarkan di perizinan kayak aku pribadi aja aku pernah bikin usaha kecil-kecilan juga di toko itu aku cuman izinnya izin kelurahan jadi em surat keterangan cuman usaha jadi cuman pakai SKU Hai itu aku enggak mengajukan kredit ya maksudnya aku cuman pengen aja aku punya mau punya izin ah gitu tapi nggak nggak bayar pajak sih karena penghasilannya kecil jadi termasuk eh pengen PWP non jadi di Indonesia juga ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak sama di Indonesia di Sweden juga penghasilan yang tidak kena pajak tapi ini yang aku masih bingung itu kalau orang Sweden kalau Sweden bilang kalau yang setau aku itu 30 ribu kroner atau sekitar 50 juta itu keuntungan bersih ya itu enggak kena pajak tapi kok kemarin di web binarnya itu mereka bilangnya 20 2400 kalau keuntungannya kurang dari 2400 baru enggak kena pajaknya so cuman 2400 sih gitu atau 2400 itu per bulan ya Hai 28 mungkin ya mungkin ya 2400 tuh maksudnya per bulan baru itu jadi 30 30 ribu per tahun mungkin ya aku aku rasa itu nah ini juga pertanyaan yang biasanya umum terjadi apakah ini hobi atau ini adalah bukan hobi atau ini adalah usaha nah menurut dari badan pajaknya Sweden kalau memenuhi syarat tiga syarat yaitu satu dilakukan secara mandiri dua dilakukan secara reguler atau teratur tiga dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan maka itu sudah menjadi syarat mutlak untuk mendaftarkan pajak nah maksudnya dilakukan secara mandiri tuh ya kamu lakukan apa ya maksud dilakukan sendiri pokoknya terus yang kedua itu adalah reguler itu maksudnya ya kamu lakukan itu secara kontinu mungkin setiap bulan ada gitu tapi kalau misalnya sebulan sekali sebulan dua kali dan enggak berorientasi keuntungan itu tidak termasuk sebagai sesuatu yang harus harus didaftarkan sebagai usaha gitu nah untuk pengalamanku masuk ya ampun setelah lima menit baru masuk ke pengalamanku jadi aku ceritanya aku tuh bikin tempe dari soybeans jadi tempe itu aku mulai tahun tahun lalu karena gabut gitu kan terus pengen ngerjain sesuatu belum bisa karena jaga anak tapi pengen making something gitu atau make money terus yaudah aku coba-coba namanya juga coba-coba coba-coba bikin tempe setelah berbagai air mata karena sering gagal dan buang-buang kedele sampai puluhan kilo akhirnya saya berhasil dengan sebuah formula yang menghasilkan tempe yang selalu bagus enggak juga sih paling gagalnya sebulan sekali gitu setelah berbagai macam air mata karena kan capek ya bikin tempe tapi malah jadi ditambah penasaran ini kok nggak berhasil ini gimana sih caranya aku bikin lagi bikin lagi sampai puluhan kilo terbuang tapi enggak papa jadi aku terus memutuskan ah aku bikin ah gitu izin usaha gimana sih gitu cuman pengen kepo aja katanya Oh sulit nih kalau bikin usaha izin usaha harus ini harus itu harus cuman kalau kamu nggak nyoba ya kamu nggak tahu kan makanya aku memutuskan untuk nyobain aja kalaupun nggak boleh ya udah paling resikonya cuma suruh berhenti ya nggak sih ya udah akhirnya aku coba aja kalaupun seharusnya terus aku juga mikir kalau misalnya ini kan pandemic kalau aku ngedaftarin untuk membuka usaha berusaha harusnya negara support dong karena aku berusaha make money berusaha mandiri dan berusaha enggak di support pemerintah aku juga punya kemungkinan untuk sebagai orang yang berkontribusi kan terhadap negara maksud mereka enggak support ke jadi aku pikir kalaupun ada yang kurang harusnya mereka ngasih tahu misalnya eh dapurmu nggak cocok nih gitu atau dapurmu nggak bersih nih harusnya kan mereka kasih note apa nih yang harus diperbaiki harus aku pikir gitu makanya aku tetap memberanikan diri cuman ya kayak tutup mata kayak gimana ya karena aku nggak ngerti caranya sama sekali cuman baca-baca akhirnya aku coba aja langkah pertama yang aku lakukan itu adalah jadi kalau untuk bisnis makanan itu harus mendaftarkan ke Kota Madia tapi sebelumnya aku itu ke Leaf Medels Verket Leaf Medels Verket atau Swedish Food Agency jadi aku nanya ke mereka gimana sih caranya mendaftarkan untuk ke bikin usaha rumahan jadi aku jelasin aku ini nih mau bikin usaha usahanya ini proses produksinya gini begini 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 terus gitu-begitu aku tinggalnya disini nah itu tanggal 16 Oktober pertama kali aku nanya 2020 dan mereka tanggal 20 Oktober nya ngejawab bahwa aku harus mendaftarkannya ke komun karena aku usaha rumahan aku nggak perlu daftar ke mereka eh nggak paling harus ke komun dulu gitu jadi akhirnya dan mereka kasih aku inform yang udah disilangin gitu mungkin karena dia ngeliat dari ininya ya dari yang aku ceritain jadi mana aja yang perlu disilang dia kasih tahu bentar jadi aku nah ini dia jadi dari nanti aku kasih deh ininya formulirnya di untuk bisa di download di deskripsi box jadi disini bisa dilihat itu adalah cara ngedaftar ada dua macam formulir jadi toko atau penjualan lainnya disini ya yang bisa bahas sesuai dia ya enak ya aku cuma harus translate 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 disini ditanyain apa kegiatan utamanya penjualan termasuk dengan makanan yang dibekukan jadi pokoknya disilang aja yang mana kegiatan usaha kalian yang akan kalian lakukan nggak usah khawatir deh kalau salah salah atau apa gitu toh kalau misalnya ada yang mereka bingung gitu kan mereka pasti akan nanya itu aja prinsipku terus aku kirimkan itu ke mil 1 november itu aku kirimkan ke komun yaitu milio fort fall ningen nah disitu setelah itu aku dapet surat dari mereka bahwa sudah diterima eh ininya pendaftarannya cuman masalahnya saking udah lamanya aku nggak nemu suratnya dan ternyata mereka nggak ngirimkan lewat email yang jelas suratnya itu mengisi ngasih tahu aku tentang berapa yang harus aku bayar tapi disini aku ada catatannya tok tapi aku nggak punya suratnya ya ampun hilang udah aku cari-cari tapi nggak ketemu jadi mereka ngecharge aku itu 2860 kroner atau sekitar 5 juta untuk daftarin usaha rumahan doang ya ampun makanya bersyukur lah kalau kalian di Indonesia dinas perizinan tuh nggak minta nggak deh kalau usaha perumahan kayak gitu untuk apa makanan gitu nggak perlu harus daftar ke kota media kayak gitu nggak harus jadi disini harus bayar terus mereka kayaknya juga ngebutin bahwa akan ada inspeksi ke rumah dan itu ada biayanya juga aku lupa berapa ada per jam biayanya tapi dari November baru sampai sekarang mereka belum datang untuk ngecek dan seharusnya kalau mereka ngecek pasti mereka calling dulu lah ya dan appointment jadi aku pikir ya aku sih nothing tulus gitu ya cek-cek aja kalau memang nggak boleh ya tinggal berhenti gitu kan jadi tapi sampai sekarang mereka belum ngecek ini udah hampir enam kayaknya pengecekan itu cuma satu kali deh satu tahun jadi mungkin nanti setelah mendekati satu tahun baru mereka ngecek jadi jangan takut untuk salah karena dengan salah kamu akan belajar asal jangan salahnya fatal aja suruh bayar penalti mati terus setelah dari itu baru aku ngedaftarin untuk hmm pajaknya nah ini dia menarik jadi kalau untuk bayar pajaknya ini aku ngedaftarinya ke sketeferket sketeferket jadi tanggal 26 November itu aku dapat jawaban dari komun terus aku online ya semua kiranya online itu tanggal di bulan Desember jadi aku ngisi semua formulirnya terus merem aja gitu terus ah kira-kira artinya ini ah ini aja coba isi gitu jadi aku to be honest aku asal aja ngisi gitu karena aku masih hampir setengah-setengah nggak ngerti bahasa swedianya suami sekali lagi suami tidak membantu karena dia juga nggak ngerti apa-apa dia ngertinya mesin tapi nggak ngerti soal keuangan terus mereka bilang nih kamu tidak perlu mendaftarkan pajak karena kamu memperkirakan bahwa penghasilannya di bawah 5.000 dalam 1 tahun terus aku bilang oh aku berarti kemarin ngisi 5.000 untuk omset 1 tahun maksudku aku mau ngisi perkiraan ya perkiraan omsetnya aku memang ngisi sekecil mungkin aja gitu kan nggak apa-apa namanya juga estimasi namanya juga prognosa jadi kita sembarang aja mau nulis berapa gitu jadi aku tulis sekecil mungkin tapi maksudku 5.000 itu per bulan ternyata 5.000 kroner per bulan tapi ternyata itu adalah per tahun ngisinya terus mereka bilang kamu nggak good chance kamu nggak harus punya kamu nggak perlu punya karena itu bukan termasuk objek pajak gitu lah pendapatan yang kurang 30.000 itu kamu tidak perlu membayar pajak mereka bilang gitu tapi terus aku jawab no karena maksudku itu adalah omset per bulan jadi dalam per tahunnya berarti adalah 30.000 gitu aku jelasin terus mereka nanya gimana cara penjualannya gimana siapa aja calon konsumernya jadi kamu tulis jadi terimakasih ya buat restoran yang ada di Sweden di Stockholm terimakasih sudah mengizinkan aku memberikan nama sama anda padahal sebenarnya ternyata nggak usah lah sembarang aja nggak usah izin kayaknya juga nggak masalah sih cuman nulis aja nama siapa disitu yang jelas kamu punya calon konsumen gitu lah jadi tulis aja disitu siapa kira-kira yang jadi calon konsumenmu entah itu mungkin Asian Market atau masalah aja gitu toko mana gitu kalian sebut sebenarnya nggak apa-apa terus aku akhirnya diputuskan untuk mendapatkan nomor pajak untuk usaha perumahan usaha rumahan ini di tanggal 9 Desember 2020 jadi terus aku dapet yang namanya mom's rate number jadi karena aku Desember sampai dengan eh karena aku diputuskannya itu Desember jadi aku suruh milih penutupan pembukuannya itu mau Desember tahun ini atau mau diakumulasi ke tahun berikutnya itu kita juga bisa milih terus juga disini mereka menyebutkan bahwa usaha mandiri yang tidak bermotif untung tetapi tetap memberikan surplus tertentu harus dilaporkan sebagai penghasilan dari pekerjaan baik sebagai hobi maupun sebagai penghasilan pekerjaan komisi uset bener kan sampai habis memoriku untuk ngerekam video ini sampai mana tadi matinya pokoknya jadi aku korespondensi itu sampai beberapa kali sampai akhirnya aku dapet jawaban kalau aku dapet yang namanya F skat dan moms register jadi F skat sama moms itu beda nah ini F skat itu adalah for pajak pajak perusahaan itu adalah membayar dari keuntungan bersih kita tapi kalau untuk moms itu adalah PPN PPH semacam itu pajak makanan pajak jasa itu yang dinamakan dengan moms jadi kita selain ngebayar nanti kalau kita untung gitu kita harus ngebayar pajak keuntungan dan selain itu kalau misalnya kamu menjual barang atau jasa kamu harus membayar pajak barang dan jasa nanti kayaknya aku bahas sendiri aja deh soal moms ini dan F skat mau gak sih kemarin ada yang nanya sih mbak tolong jelasin ya gimana cara bayar pajak oke karena aku udah laporan pajak tahun kemarin dan juga udah laporan pajak makanannya juga untuk tahun kemarin jadi mungkin kita akan coba tahun depan untuk bagaimana tutorial tapi nanti aku akan coba sharing gimana caranya membayar pajak moms ini karena menarik aku bingung cara jelasinnya pokoknya intinya dari situ bisa ada kemungkinan kamu malah dapat pengembalian pajak gitu deh nanti nanti ya aku bikin formula gimana cara menjelaskannya dengan bener kalo di Indonesia gimana sih aku belum pernah loh denger ada pengembalian pajak kecuali buat usaha-usaha yang gede ya misalnya mungkin PT gitu mungkin ada pengembalian pajak cuman kalo perusahaan perorangan gitu kayaknya jarang hampir gak pernah deh aku denger ada yang namanya pengembalian pajak kalo misalnya kita bayarnya kelebihan gitu jadi kalo misalnya kamu tinggal di Indonesia bersyukurlah kalo misalnya gak perlu yang namanya bayar pajak kalo misalnya usaha kecil-kecilan atau kamu punya usaha rumahan catering rumahan yang bikin-bikin nasi kuning atau bikin nasi kotak kalo ada orang kenduren gitu kayaknya gak ada deh yang bayar-bayar kayak gitu jadi aku rasa sama aja sih prinsipnya sama dengan Miss Wedia Cuman kalo sampai ketahuan kalo di Sweden itu ada istilahnya yang namanya jadi kalo kamu melakukan kejahatan pajak itu lebih jahat daripada pembunuhan istilahnya jadi ada pepatah atau saying ada ungkapan yang mengatakan demikian karena seperti diketahui banyak hal yang umumnya bahwa pajak di Sweden itu tinggi sekali tinggi langit gitu jadi tapi pengembalian dari pajaknya yang kita yang orang bayarkan di Sweden kita orang kali jadi yang orang bayarkan itu pengembalian dari pemerintahnya ada gitu jadi emang pajak dinas pajaknya Sweden atau sketeferket itu adalah salah satu dinas di Sweden yang mempunyai kepuasan atau tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakatnya jadi berdasarkan hasil survei itu masyarakat Sweden itu menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap sketeferket dimana dianggap sketeferket itu adalah dinas pajak yang bener-bener menyalurkan atau mengelola uangnya dengan bener gitu ya kan kalau kita gimana aku gak ngomong loh ya ya pokoknya gitu ada ungkapan seperti itu jadi kalau misalnya kamu menghindari kewajiban pajak itu lebih kejam daripada pembunuhan jadi kalau kita itu di Indonesia kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kalau di sini gak bayar pajak itu lebih kejam daripada pembunuhan aneh banget sih yaudah jadi gitu kalau misalnya kalian tinggal di Sweden atau tinggal di Stockholm dan butuh konsultan silahkan traktir aku makan siang supaya kita bisa ngobrol terus mungkin butuh bantuan sedikit-sedikit aku mungkin bisa bantu atau mungkin yang buat di Indonesia coba kasih informasi yang apa aja sih yang berbeda dengan kalau di Indonesia yang dari yang aku sebutkan tentang semua proses dalam membuat izin usaha dan mungkin biayanya juga tolong kasih tau oh selain itu oh my god aku hampir aja lupa hari ini aku baru aja ngedaftarin nama perusahaan perusahaan kayak gede aja maksudnya nama usahaku itu aku daftarin ke yang namanya Pola Gets Fair Cat tapi sebenernya kalau usaha rumahan aku rasa gak terlalu perlu sih cuman aku kayak gak tau obsesif kompulsif aja tadi aku ngedaftarin ini nama omah tempe oh iya cek ya omah tempe Stockholm itu adalah alamat Instagramku jadi sebenernya tujuan utamaku cari kerja tapi berhubung sebelum dapat kerjaan maka aku akan membuat tempe dulu jadi aku udah daftarkan kalau misalnya nanti ada yang nyari nama omah tempe Stockholm itu saya sudah terdaftar di ee Pola Gets Fair Cat dan itu bayarnya 1 juta eh 1 eh 1.100 kroner langsung pengen sang untung tapi aku udah start dari awas sih sebenernya jadi aku udah dapet hasil dulu yang bisa aku gunakan untuk ya bayar-bayar ini gitu jadi aku gak pake uang pribadi untuk ngebayar-bayar kayak gini nih udah dari hasil jualannya itu yang gak seberapa hasilnya tapi yang penting seneng-seneng aja sama ee belajar intinya adalah belajar dan bisa berbagi dengan anda-anda sekalian oke kayaknya itu aja deh kalau misalnya ada pertanyaan terus mau konsultasi aku bisa jadi konsultan bayarnya perjam ya terus yaudah itu semoga bermanfaat buat kalian buat temen-temen yang mungkin mau datang ke Indonesia untuk mempersiapkan diri atau mungkin buat temen-temen yang mau coba mengembangkan usaha yang di Indonesia kesini gitu jadi ini bisa menjadi pandangan atau buat temen-temen yang mau buka usaha atau PT di Indonesia atau dan butuh pengurus yang ada disini kok modus banget sih silahkan hubungi saya dan tanamkan modal anda karena saya tidak punya modal jadi saya jadikan saya ini aja pengurus di perusahaan oke kalau gitu next akan aku kasih juga video gimana cara aku ngedaftarin nama perusahaan step-stepnya bagaimana itu udah ada aku tadi udah kebetulan udah kerekam jadi aku bisa nanti share terus kalau misalnya kamu ada pertanyaan lainnya misalnya apa mbak tolong kasih tau dong panduan bikin laporan keuangan oh ya untuk laporan keuangan itu kalau misalnya kamu usaha pribadi tidak perlu yang namanya accounting kamu bisa melakukannya sendiri karena kalau misalnya perusahaan perorangan itu gampang banget hanya ada debit dan kredit atau ada pembelian dan no ada uang masuk dan uang keluar itu aja jadi simple lebih simple daripada mungkin kalau PT yang harus pakai faktur itu kan berarti penempatan debit kreditnya beda setelah terus nanti pembukuannya dua kali karena ketika kamu nagih sama ketika kamu dapat pembayaran dari faktur itu kan pembukuannya beda jadi intinya kalau misalnya perusahaan perorangan gampang kita bikin gampang aja debit kredit atau pengeluaran dan pemasukan sama dengan laba bersih itu aja oke kalau mau konsultasi juga soal laporan keuangan silahkan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan sampai jumpa di video berikutnya heidoh aduh kering aku mulutnya terima kasih